Oke, the next example of invitation is wedding invitation, jadi undangan pernikahan, it is the receiver atau kepada siapa undangan itu ditujukan kepada geisha adisthi, geisha adisthi, diundang ini. Kemudian, the opening sentence, we want to share the joy and bliss moment of our marriage with you. Jadi, kami ingin berbagi, itu momen atau saat yang menyenangkan dan saat yang dirahmati atas saat perkahwinan atau pernikahan kami, itu berbagi kepada Anda. Saya ingin berbagi kebahagiaan momen pernikahan yang membahagiakan dan yang dirahmati. Kemudian, we write the invitation to invite all of you to come and enjoy with us at our wedding reception. Dituliskan di sini, masih di opening sentence-nya, we write the invitation. Kami menulis undangan ini untuk mengundang Anda semua hadir dan menyambut dengan sukacita bersama kami di resepsi pernikahan kami. Kemudian, setelah opening sentence, you can find the body of invitation. Please, come on. Mohon hadir atau silahkan datang pada tanggal sekian. Tempatnya, di mana, waktunya. Jadi, boleh juga pulak-pulak. Perbiasanya, kita tanggal, kemudian waktu, baru blessing. Tapi, ini bless dulu. It's okay, no problem. Okay. And then, the next one. It's closing sentence. Kalimat penutupnya. It's a blessing for us if you are there and pray for our new life. It's a blessing for us if you are there. Merupakan kebahagiaan bagi kami, rahmat bagi kami, jika Anda itu ada di sana dan mendoakan kehidupan baru kita. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. It's also closing sentence. Seperti ini. Kemudian, yang mengundang siapa? Ini adalah complimentary close-nya. Salam penutupnya, my sincere greeting. Kemudian, yang mengundang dia dan dan ini yang menikah. Pasti ya. Nah, ini contoh undangan pernikahan. Kalau di bahasa Indonesia, di negara kita biasanya bentuknya tidak formal seperti ini. Tidak formal seperti ini. Okay. Go on to the next slide. I will tell you the other example of invitation. Okay. The next one is wedding anniversary invitation. Anniversary intinya. Anniversary invitation. Undangan hari jadi. Pernikahan dalam hal ini ya. Undangan hari jadi. Seperti apa? Seperti ini. It is the receiver-nya. Jadi, kepada siapa undangan itu ditujukan pada REFA. Itu REFA. Kemudian, opening sentence-nya. Would you like to come to my parents' wedding anniversary party? Gitu. Would you like to come? Jadi, seperti ungkapan yang pernah kita sampaikan dahulu. Tidak keberatkankah kamu untuk datang di acara pesta. Pesta hari jadi pernikahan orang tua. Orang tua saya. Orang tua kami. Okay. The party will be held. Acara tersebut akan diadakan. Ini date. Hari tanggal. Waktu tempat. Seperti itu. Kemudian, ada closing sentence-nya. No meaning without your coming. Tidak akan bermakna acara tersebut tanpa kehadiran Anda. Tidak ada maknanya tanpa kehadiran Anda. Begitu. Jadi, suatu hal yang menyenangkan support untuk datang. Kemudian, closing sentence-nya. Your best friend. Complementary close. Your best friend. Your best friend. Kemudian, it is the sender. Yang mengundang boy. Okay. So, this is the example of anniversary invitation. It's very clear ya. Mudah ya. Okay. The next.